selamat menikmati hari ini saya membuat bistik daging sapi bahan-bahan yang sudah saya siapkan adalah setengah kilo daging sapi yang sudah saya rebus sampai empuk ya saya sudah rebusnya sampai empuk untuk bumbu-bumbunya adalah ini untuk bumbu halusnya adalah bawang merah bawang putih kepala dan untuk misalnya ini adalah bawang bombay satu buah yang kecil kalau yang besar setengah aja ya ini ada garam merica kecap manis sambal saus ini adalah kecap inggris dan kecap asin saus tiram mentega dan untuk pelengkapnya saya akan menambah sayuran selada bokor wortel dan buncis sekarang saya akan potong-potong dulu daging yang sudah saya rebus tadi ya saya akan potong-potong tipis dan memanjang ya sesuatu selamat menikmati akhir- setelah itu saya akan iris bambu mainnya saya akan rajang kecil-kecil ya untuk bumbu halusnya saya akan blender bawang merah bawang putih dan kepalanya ya saya kasih air sedikit saya kasih air kaldu aja nanti ya sekarang kita akan membuat bumbunya ya kita tulis dulu bawang bombanya sampai aromanya harum dan setelah bangun mainnya tercium harum dan mulai layu ya bumbu mainnya kita masukkan bumbu halus tadi yang saya blender tadi ya dan kita tumis sampai bumbunya matang dan mangi setelah bumbunya wangi dan matang ya kita masukkan dagingnya kita masukkan daging semuanya lalu kita aduk sampai semuanya tercampur merata lalu kita masukkan semua bumbunya garam merica kecap manis saus sambal saus tiram kecap inggris kecap asin dan lalu kita aduk sampai semuanya tercampur merata untuk garamnya sedikit dulu ya dikasihnya ya selamat menikmati setelah semuanya tercampur merata dan bumbunya juga sudah menyerap pada dagingnya baru kita masukkan air kaldu nya ya kita aduk dan biarkan sampai nanti airnya surut ya sambil menunggu dagingnya menyusut ya airnya saya akan potong-potong dulu wortel dan bucisnya lalu nanti akan saya rebus setelah airnya mulai menyusut saya akan memasukkan menteganya dan biarkan sampai airnya menyusut dan mengental jangan lupa sekali-sekali juga ini diaduk ya dibulak balik ya nanti jangan lupa di tes rasa ya setelah garam masing-masing airnya sekarang bisiknya sudah menyusut dan mengental bisik daging sapinya sudah jadi siap kita sajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah bisik daging sapinya rasanya enak dan mantap selamat mencoba ya teman-teman semua di rumah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati